Yang pertama ini rumahnya yang tipe 36, yang kecil, itu yang pertama saya pegang, ada promo, jadi promo di kacang, cepat habis. Oh, itu yang di? Grand City Park, nggak sampai setahun sudah habis. Berapa unit waktu itu? 60 unit. 60 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau itu belum disudah, masih statusnya ya kuliah, mahasiswa, tetapi beliau itu mempunyai bisnis yang di atas rata-rata. Satu, beliau adalah developer. Dua, beliau juga bermain di dunia perbetulan. Ayo kita sabar, Mbak Hilda Asmarani. Bagaimana Mbak Hilda kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini hari-hari menunggu wisuda atau sudah wisuda, Mbak Hilda? Nunggu, nunggu wisuda. Wisuda. Jadi pemirsa, Mbak Hilda ini menunggu wisuda. Tetapi sekali lagi, bisnisnya top. Ayo kita tanyakan, bagaimana yang terjadi dengan Mbak Hilda? Maksudnya, bagaimana sejarahnya Mbak Hilda? Selanjutnya yang saya dengar, mulai kelas 9 atau kelas 12 ya, itu sudah berputar di dunia developer. Bagaimana cerita Mbak Hilda? Tidak, jadi ini usaha keluarga. Saya anak kedua dan dekat sama Papa banget. Jadi Papa mengharapkan anak-anaknya neruskan usahanya. Terus saya iseng sih. Ketika ada data-data perumahan itu, saya baca, saya kerjakan, ternyata sama Papa di ACC. Yaudah, saya lanjutin. Yaudah, saya lanjutin. Awal itu emang nggak tahu apa-apa. Jadi setiap hari Sabtu itu saya pasti ke kantor. Di mana pas itu hari Sabtu teman-teman saya pada ke mall, saya pergi ke kantor buat ngerjakan kerjaan perumahan itu. Jadi dari kelas 9 SMP itu, ya sudah belajar sendiri. Manggil karyawan, saya suruh jelasin ini gimana. Terus apa aja yang harus saya lihat. Belajar, 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 akhirnya ya bisa. Di kantor itu kurang lebih megang keuangannya itu tiga tahun. Tiga tahun itu sebelum kelas 12 atau bagaimana? Pas itu dimulai dari kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Intinya pada waktu kelas 9 atau 3 SMP itu sudah terimpa di dalam proses developer itu ya? Iya, sudah. Biasanya Mbak Ilda, sebelum kita melanjutkan ya, nanti kita lanjutkan ke tiga itu tadi. Sebiasanya anak perempuan, apalagi anak papa banget, itu nggak mau deh terjun ke dunia kontraktor atau developer itu. Waktu itu yang terbersih bagaimana Mbak? Ya, gini. Pas itu saya punya pikiran, tiga anak dari papa ini belum tentu bisa nerusin semua usahanya. Oke. Jadi harus ada yang salah satu berkorban. Berkorban, ninggalin hobinya dulu, ninggalin jita-jitanya dulu. Harus bantu orang tua. Ya, seanggaknya juga orang tua saya itu bilang ke saya, kalau kamu mau jadi orang sukses, harus bisa jago marketing. Jadi pas itu saya megang keuangan, saya juga belajar marketing. Biar, emang sih, biar tahu kayak, oh ini loh orang kerja nyari uang itu, susah. Setelah sembilan atau kelas tiga SMP, itu sudah melaksanakan marketing? Iya. Iya. Emangnya pernah belajar marketing? Hmm, sebelumnya itu ya gini, hobi papa saya koleksi mobil. Pas itu saya juga belajar jualin mobilnya papa saya. Jadi belajar marketing dari situ awalnya. Waktu itu kas berapa belajar jualan mobilnya papa itu? SD. SD kelas lima. Ampun. Kelas lima SD sudah biarlah bisa jualan mobil. Kalau boleh tahu, waktu itu bisa sempat yang ditawarkan kemudian terbeli oleh user? Pas itu ada Korola Altis sama, apa ya, Katana pas itu. Ada Katana, saya tawarkan ke guru saya. Iya, terus Korola Altis ke teman saya. Laku, alhamdulillah. Guru sama teman menjadi konsumen pertama. Iya. Yang marketing. Iya. Soalnya, ya, apa ya, pas itu kok sama papa itu pasti diboyonin. Coba sih kamu bisa enggak? Gitu. Ya, karena tertantang, ya saya coba. Eh, masih ngomongnya agak takut, terus bingung, gitu kan. Ya, apalagi soal harga. Gila. Ya, belajar dari SD, kayak gitu. Ayo, Pak Mirsa. Kelas lima SD, kalian sudah bisa enggak menjual mobil Altis? Altis atau Korola. Itu bukan barang yang murah, ya. Kalau misalkan jualan es, layang-layang, itu mungkin bisa. Ini Altis atau Korola. Beda banget barangnya. Beda banget yang tentunya tidak setiap orang mampu ini enggak beda. Oke. Dalam pengalaman itu, berdasarkan pengalaman itu, apa yang dikomentari oleh papa waktu itu? Seselain itu tadi. Ya, mungkin papa sih, kalau orang tua saya itu belum, apa ya. Kalau kita bisa ngelakuin itu, ya sudah. Ayo, coba ke tahap yang lebih susah, gitu. Oke. Kalau berita-berita itu berapa bersaudara? Tiga. Saya yang kedua. Oh, tiga. Terus, sudah yang kedua. Dan yang pertama juga belajar di dunia marketing dalam artian, developer dan perhotelannya? Iya, juga. Sempat kakak saya terjun itu habis kuliah. Pas kuliah, pas kuliah. Pas kuliah. Iya. Soalnya kuliahnya pindah dari uner ke perhotelan. Oke. Oke. Jadi kalau berbicara pengalaman, masih pengalaman beda, ya. Kelas 5 SD tadi, ya. Dalam perjalanannya, Hilda, selanjutnya kelas 9 SMP. Kita belum ngomong kuliah. Ini berbicara umur, ya. S5 SD bisa menjual mobil. Kemudian dalam perjalanannya sampai 9 SMP atau kelas 3 SMP. Apakah dalam perentang waktu itu juga Hilda mampu untuk menjual beberapa barang sebelum ke dunia developer atau contractor? Ya. Jadi pas itu, saya punya HP Blackberry itu kelas 2 SMP. Oke. Kalau di sekolah saya, itu sangat terlambat banget. Karena kan, kalau sekolah Aligma itu, ya diisi sama orang yang mampu semua. Terus pas ketika saya punya HP Blackberry, juga walaupun saya dari keluarga yang cukup banget, saya juga jualan online pas itu nyoba. Karena pas itu sama kakak sih. Sama kakak. Coba sih, ayo jualan online. Kamu apa, aku apa, gitu. Yaudah, cari barang, gitu. Jadi kelas 1 SMP atau 7 tadi, sudah bisa menjual Blackberry juga? Bukan masalah Blackberry-nya. Kayak jualan online itu kayak lewat Blackberry. Oke. Jualan online. Waktu itu yang dijual apa? Kalau saya, baju pas itu. Baju. Baju. Waktu suasana lebaran atau sebelum lebaran? Waktu kemudian memilih baju? Waktu itu? Sebelum. Sebelum lebaran. Jadi tidak fokus, ini karena ada suasana idul fitri atau lebaran, kemudian, oh pasti kebutuhannya baju, tapi ini sebelumnya ya? Iya, sebelumnya. Yang terpikirkan pada waktu itu apa? Kalau berani jualan baju? Apa ya? Karena teman saya kebanyakan cewek, jadi tahu apa yang lagi dicari. Jadi kalau memang dunia percewean, baju menjadi sesuatu yang harus dipasilitasi untuk menggunakan. Baju gitu ya? Iya, baju gitu. Terus juga jual kue, paesusu. Paesusu. Sebelum ngehits. Itu tuh saya kan dari SMP, setiap tiga bulan sekali saya ke Bali. Nah, di Bali kan ada paesusu dan masih jarang. Oke. Nah, ketika saya bawa oleh-oleh itu, teman-teman pada suka. Akhirnya ada peluang saya buat ngejual paesusu di situ. Sebelum ngomong paesusu, yang baju tadi bisa menjual atau tidak akhirnya? Dan siapa yang menjadi konsumen pertama? Oh, bisa pas itu. Alhamdulillah sih, rame di awal. Karena saya tahu apa yang lagi dicari. Konsumen awal itu teman saya sekelas. Teman lagi yang menjadi konsumen. Ya, bagus. Jadi kalau begitu, kalau teman sekelas bukan online dong. Ya, masih pintu offline karena sekelas itu apa? Bagaimana? Saya ngepasarinya bikin grup, masukin teman-teman. Terus saya share foto-foto. Terus ketika teman saya itu tertarik, saya bawakan bajunya ke sekolah untuk ngelihat. Akhirnya bisa terjual di teman-teman kelas. Iya. Terus paling jauh itu pernah sampai ke luar kota. Oh, kemana waktu itu? Pas itu ke Makassar. Ada orang Makassar yang itu tertarik. Kok mereka bisa mendapatkan informasi tentang bahwa Hilda bisa jualan? Kan pada waktu itu Shopee belum ada ya? Ya, Shopee belum ada. Belum ada media-media aplikasi beli online. Kok sampai bisa dapat Makassar? Bagaimana? Lewat Facebook. Sebelum Facebook kayak sekarang, saya sudah masarin lewat Facebook, lewat grup BBM itu. Itu sih yang aku jadiin buat jualan online itu. Jadi, media sosial berpengaruh terhadap bisnisnya Hilda waktu kelas 1 S&P. Selanjutnya tadi, cerita tentang pay susu yang datang ke Bali tadi. Apakah Hilda sifatnya ke Bali kemudian memborong? Atau Hilda membuat sendiri dan kemudian dijual? Sehingga kalau Anda tadi bilang bisa jualan pay susu. Kalau borong sih, kan ceritanya saya setiap 3 bulan sekali ke Bali. Oh! Iya. Buat refreshing keluarga itu pasti. Oke. Terus di sana kan banyak jajan-jajan buat oleh-oleh. Salah satunya pay susu. Itu yang sangat identik dengan kebalinya. Kali, iya. Pas itu saya bawa oleh-oleh. Kalau bawa oleh-oleh itu nggak nanggung-nanggung. 100, 150, buat saya bagikan. Nah, banyak yang suka, banyak yang mau. Terus saya mikir, oh, bisa jadi uang nih kalau aku jualan. Akhirnya, coba. Pas itu habis jari Bali, saya beli buat percobaan 50. Saya jual. Laku. Semua ludes. Semua ludes. Iya, istirahat pertama. Terus perkembangannya? Ada perkembangannya? Itu bertahan setahun pas itu. Kelas 9 SMP. Terus, kelas 1, kelas 2 SMA saya nggak lanjut. Tapi kelas 2 ke kelas 3, saya nemu pay susu yang di Surabaya yang bisa saya jual lagi. Akhirnya saya jual lagi. Oh, mantap nih. Sebelum mengikuti mata kuliah ke Wirausaha, sudah Wirausaha, hal-hal biasa. Pemirsa. Jadi, Mbak Hilda ini meskipun 3 bulan kembali pada waktu SMP dan SMA, bukan hanya refreshing ya, tetapi dia seperti belanja begitu, dan bisa dijual lagi. Pulakan lah. Bisa dijual lagi, dan bisa untuk kelihatannya, untuk mengganti tiket itu bisa itu kelihatannya. Oke, itu pay susu sama baju. Selanjutnya tadi, pada waktu kelas 9, atau 3 SMP, dikatakan pertama kali memulai developer. Apakah Mbak Hilda tidak merasa U ini adalah dunianya orang dewasa? Menjual rumah, atau berbisnis dunia, apa itu perumahan, itu tidak mudah. Apalagi Mbak Hilda kan ya masih SMP. Yang terbesit bagaimana pada waktu itu? Alhamdulillah sih, nggak ada pikiran ini urusannya orang dewasa, atau gimana. Cuma, pas itu saya sadar, oh, hal ini loh, yang dikerjakan orang dewasa, kerjanya itu kayak gini, ntar ke depannya lebih susah, karena pas itu kan juga baru merabah-rabah. Ini gimana sih cara kerjanya, cara ngeceknya yang benar itu gimana? Terus ya, apa ya, omongan dari pihak luar kan juga banyak kan. Oh, itu loh masih kecil, bisa Pak, ada, dan sering. Itu sih, itu aja. Yang dilakukan Hilda, tiga SMP pada waktu itu apa? Ketika, apa, diserahkan, atau malah meminta kepada orang tua untuk disitu tadi, tentang developer tadi? Minta. Oh, minta? Minta. 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 Pas, lagi, biasanya kan di ruang kerja sama Papa, banyak tubuhkan kertas gitu, saya baca, baca gini-gini, kok belum dicek Pak gitu, belum, cekkan loh, nggak mau. Udah, akhirnya saya cek. Saya cek, oke, terusan, bisa. Dari situ. oh, yaudah deh, gini aja, dikit-dikit tak ambil alih ya. Yo, ambil alih gitu. Yaudah, saya yang belajar, ini gimana, ini harus gimana, ngeceknya gimana gitu. Pertama kali perumahan yang dipegang Yuda, itu dimana? Pertama kali itu di Sidoarjo sih, karena di pas itu SMP kelas 9 sudah beralih ke Sidoarjo, karena yang di Surabaya sudah penuh, sudah habis. Oh, pertama kali sebelum Sidoarjo itu, Papa bermain di Surabaya? Iya, ada yang di Surabaya. Oke, terus habis? Habis yang di Surabaya, akhirnya yang di Sidoarjo. Di Sidoarjo ada dua lokasi, Taman Residen sama Grand City Park. Oke, Taman Residen sama Grand City Park. Iya, yang di Grand City Park itu rumahnya lebih banyak, ada dua tahap. Tahap yang pertama ini, rumahnya yang tipe 36, yang kecil. Itu yang pertama saya pegang. Tipe 36, waktu itu kalau boleh tahu harganya berapa? 36 pada waktu pas 36? Sekitar 275 sampai 300-an. 275, kalau sekarang kan harganya 36 itu kan, sekitar paling enggak 500-600, kan atau bahkan lebih ya? Iya, lebih begituan. tapi dulu pas itu saya mulai masuk itu, pas itu ada promo. Jadi promo itu harga rumah 220-an. Uh, seperti kacang, cepat habis. Oh. Iya, cepat habis. Sehari. Promo 20% begitu maksudnya? Atau gimana? Harga rumahnya awal kan 275-an. Terus ada diskon jadinya itu 220 juta. Oke. Langsung. yang di? Gerenci Tipak. Oh, Gerenci Tipak. Oke. Tipe 36. Itu cepat banget habis. Nggak sampai setahun sudah habis. Berapa unit waktu itu? Berapa ya? 60 unit. 60 unit dalam satu tahun sudah habis. Ini seperti jualan kacang, betul. Kalau begitu. 60 lebih kok. Banyak gitu. Mungkin ini yang pemirsa ini yang kebetulan berada sekitar Gerenci Tipak atau yang pernah duduk di Gerenci Tipak ya ini. Jualan pada waktu. Masih kelas 3 SMP waktu itu. Iya. Oke. Itu dalam satu tahun akhirnya kemudian kelas 7. Eh, sorry. Kelas 10 atau kelas 1 SMA sudah Gerenci Tipak sudah ditinggalkan. Atau bagaimana? Kira-kira waktu itu. Pas itu tetap saya pegang karena kan ada yang proses kredit ada yang tunai. Oke. Terus benar-benar sampai selesai didampingi usernya. Jadi tidak hanya pada waktu uang muka ya tapi sampai selesai semua. Sampai selesai. Sampai selesai. Jadi papa tidak butuh marketing lagi ya lebih gitu ya? Ya. Kalau di sistem di perumahannya papa itu marketing nggak terlalu banyak. Oke. Jadi anaknya kayak disuruh inovasi ayo kamu gimana masarin rumah itu. Masukin OLX terus ya saya sempat bagi-bagiin apa namanya grosur ke rumah-rumah terus ikuti perumahan rumah gitu. Ya itu caranya buat jadi marketing. Ya 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 ya. Nah sesudah Gerenci Tipak kemudian yang satunya tadi atau ke mana lagi? Di Gerenci Tipak ini kan ada dua tahap. Ini tahap pertama sudah full ini ke tahap dua. Tahap dua ini lebih besar-besar di sana. Oke. Besar itu 70 atau berapa? Atau maka lebih 120.000? Ada yang tingkat dua seratus berapa ya? Lupa. Paling kecil itu tipe 45. Oh paling kecil tipe 45. Iya. Dan di situ yang terdepan juga tiga lagi atau papa yang besar-besar? Ya saya. Jadi yang di Gerenci Tipak full saya. Kalau di taman residen itu sebagian saya sebagian kakak saya. Oh jadi papa malah tidak terik pada proses ini semuanya? Ya cuma kayak asisi doang gitu ngepantau. Ma'atannya. Pemirsa, jangan melihat papanya yang cukup ya. Tetapi mendapatkan tantangan seperti ini belum tentu kalian juga bisa menjual dalam satu tahun 60 unit. Itu bukan jualan kacang. Tetapi jualan rumah yang seperti jualan kacang. Karena satu tahun 60 unit selesai. Dan dalam perkembangannya ada tahap dua dan selanjutnya. Tahap dua itu sampai hari ini masih berjalan atau sudah selesai? Masih. Masih berjalan. Karena ini rumahnya tipe besar. Jadi dan apalagi ini kegara corona ya. Gak seramai sebelum-sebelumnya. Oke. Itu berkait dengan Hilda sang developer. Jadi sebetulnya keberadaan ayah itu ya hanya sebagai semacam motivator bagaimana Hilda bisa berjalan. Anda bisa diceritakan lagi Hilda berkait dengan apa itu pengembangan yang ditampilkan di rumahnya yang di handle oleh Hilda? Seperti apa? Maksudnya mungkin ada yang ada di apa namanya tempat lain atau memang fokus di transitif pakit ya Hilda atau ada yang lain? Fokusnya di situ karena rumahnya tinggal di situ aja. Baru kalau sudah habis nanti baru ke tempat lainnya. Tempat lain. Oke. Oke. Dalam perkembangannya selanjutnya Hilda yang saya dengar juga Hilda mengelola hotel. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya itu saya SD itu setiap minggu itu pasti kebatu. Ya. Liburan keluarga. Ya keluarga. Beberapa kali itu mesti tidak kedapatan kamar. Oke. Kamar hotel. sampai pas itu nyeletuk. Pak kenapa tidak bikin hotel saja sendiri? Kan enak setiap kebatu pasti kedapatan kamar. Akhirnya papa beli tanah dibikinin hotel. Oke. Nah bangunnya itu saya mulai dari SD sampai SMA kelas 2. Kenapa lama banget? Karena papa tidak minjam uang dari bank. Itu pure uang sendiri. dari kelas berapa? 4 SD atau 5 SD waktu itu? Kelas 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 4 itu beli tanahnya. Kelas 5 mulai bangun. Oke. Kelas 4 beli tanah, 5 mulai bangun. Kelas 2 SMP baru kelar karena memang tanpa pinjaman hutang. murni dari perputaran yang ada di keuangan usahanya. Sesudah selesai, apakah langsung diberikan kepada Hilda untuk mengelola atau dikelola oleh orang lain dulu? Pas itu karena keluarga saya tidak punya ilmu berhotelan akhirnya serah ke keluarga dulu. Gimana caranya menjalankan sebuah bisnis hotel? akhirnya belajar pelan-pelan. Oh hotel itu perlu ini, ini, ini. Dan papa yang nyuruh anak-anaknya buat cari tahu. Dimulai dari hal kecil contohnya itu sabun hotel. Kamu pesen sabun hotel di mana? Terus beli handuk, terus beli isinya kayak kasus, gordon, tv, itu pribadi, enggak nyuruh orang. Terus keuangannya juga. Keuangan mungkin kita pas itu ngerekrut kayak akuntan, HRD, terus sama-sama belajar. Ini gimana sih kalau hotel itu cari ilmunya seperti itu. Kalau boleh tahu nama hotelnya yang dibatuh itu apa yang dibatuh itu yang udah jalan pertama ini Grand City Batu. Grand City Batu. Baik. Ya. Terus yang ini mau hampir selesai hotel kedua sebelahnya musim angkut namanya Sofitel. Sofitel. Ya, Sofitel. Sofitel. Jadi pemirsa Sofitel sama Grand City Batu. Grand City Batu itu adalah hotel Hilda kecil. Maksudnya tempat bagaimana Hilda belajar. Meskipun dia sebetulnya masih kelas SMP SMA sudah mengelola hotel juga. Apakah hal itu tidak menjadikan hotel itu bankrupt atau bangkut juga? Jujur saja selama ini malahan orang luar yang ingin mengambil alih gitu. Kuat-kuatan kuat-kuatannya saya buat melindungi hotel ini itu harus benar-benar maju. Benar-benar kayak ngebuktikan gitu loh. Ini loh yang salah. Ini yang benar. Jadi juga ada cobaan juga ya. Meskipun itu hotel sendiri tapi juga ada yang semacam itu tak beli atau kemudian tak kuasai begitu ya? Ya bisa. Bisa dibilang. Apakah dalam proses perjalanannya itu ayo terlibat banyak atau cukup ilita sama kakaknya atau bahkan di perjalanan itu? Kalau di hotel masalah keuangan saya sama papa. Kalau hotel lebih banyak saya. kalau adik masih kuliah belajarnya masih dikit-dikit kalau mbak kan udah fokus yang di perumahan taman residen jadi dia gak mau terlalu apa ya mbak saya itu kayak kurang semangat buat jalani beberapa kerjaan cukup satu gitu jadi satu fokus di satu pekerjaan gitu ya jadi saya yang harus lompat-lompat setiap minggu kebatu terus setiap Jumat itu pasti crosscheck sama kantor Surabaya Sidoarjo gitu dirimu duniamu seperti itu ya posisi dirimu sebagai anak muda terbuang kalau begitu ya bisa dibilang bisa dibilang lebih lebih menghabiskan waktu di kantor daripada di mall pemirsa jadi tau kan memang belajar bisnis itu tidak mudah lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di mall belum tentu kalian bisa menjalankan seperti Mbak Irinda ini meskipun sekali lagi ketika diberi kepercayaan belum tentu bisa kadang-kadang pada waktu anak muda itu gangguannya cobaannya itu luar biasa mal itu menjadi salah satu tempat yang berat untuk ditinggalkan apalagi cewek apalagi cewek begitu Mbak Irinda oke dalam perjalanan Mbak Irinda ini lalu kita ngomong kuliah karena pemirsa perlu diketahui Mbak Irinda ini sebetulnya mahasiswa saya di Universitas Negeri Surabaya lebih khusus di Prodisi Sosiologi tetapi kan kalau kita mendengarkan cerita dari Mbak Irinda ini kelihatannya kok gak nyambung ya kuliah di Sosiologi tetapi mulai dari kelas 5 SD sudah menjalankan bisnis besar jualan mobil habis bukan kecil besar bagaimana ceritanya Mbak Irinda kok mengalami Sosiologi bukan tarulah jurusan yang lain atau di Universitas lain jadi ceritanya itu di pas saya SMA saya masuk jurusan IPS oke di IPS terus pas itu di IPS ada beberapa pelajaran yang benar-benar saya suka contohnya kayak akutansi terus ada geografi pokoknya banyak sampai pas mau pemilihan jurusan buat kuliah itu benar-benar bingung kan harus mengurutkan satu dua tiga gitu kan saya mikir yang saya suka saya simpen dulu yang yang gak suka saya pinggirkan terus ketika saya mengurutkan terus guru saya kan juga bilang urutin juga yang universitasnya yang menurutmu bakal diterima akhirnya akhirnya saya masukin salah satunya sosiologi UNESA oke terus kenapa kok saya milih sosiologi UNESA karena siapa saya belajar di SMA itu unik aja sosiologi belajar belajar tentang orang-orang oke kalau psikolog kan mungkin fokus satu ke satu gitu ini saya belajar masyarakat sekolah masyarakat yang sebenarnya itu juga ada nilai percaya buat saya juga untuk apa ya kalau di bidang usaha itu apalagi saya jasa oke bidang jasa saya bisa ngerti apa yang dimaukan masyarakat saat ini terus bisa juga buat kayak bikin plan ke depan itu seperti apa karena kan kita belajar tentang masyarakat dan masyarakat itu terus berubah makanya saya suka belajarnya itu sehingga sampai sekarang maksudnya Mbak Ida hampir wisuda meskipun sudah di ziom pemirsa ini kan perlu tahu ya Mbak Ida ini masih kuliah maksudnya belum sarjana jadi antar saja ini mahasiswa saya tapi lebih hebat daripada dosennya karena kalau melihat perjalanannya hidupnya memang mulai dari 5 SD tadi yang membedakan antara Mbak Ida dengan mahasiswa lainnya itu nah Mbak Ida pada waktu perkuliahan apakah Mbak Ida tidak terganggu dalam proses menjalankan usahanya Alhamdulillah sih enggak karena sudah terlatih dari sekolah itu kan kalau saya kan full day dari pagi sampai sore oke pada waktu SMP SMA ya ya SMP SMA kalau kuliah ini walaupun tugasnya banyak terus harus ada yang sempat keluar kota juga alhamdulillah sih enggak enggak terlalu ganggu malah lebih enakan pas kuliah jadi waktu kuliah agak fleksibel agak mensupport untuk menjalankan usaha itu mungkin iya jadi habis pulang kampus masih ada waktu ke kantor oke jadi menyempatkan betul tetapi kalau boleh tahu apakah Mbak Ida sempat maksudnya pergoda dengan kalau bicara sosiologi itu kan orang-orang menjadi sosiolog menjadi peneliti menjadi gini 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 apakah Mbak Ida terganggu dengan dunianya Mbak Ida waktu kuliah sebagai developer dan pengelola apa itu namanya perhotelan dari awal-awal sih awal-awal pasti ada omongan kayak gitu kan pasti danya kuliah dimana UNESA oh jadi guru ya pasti itu oh iya saya iain aja kan karena kan bagi saya guru kan jasanya lebih besar gitu terus ketika dia mereka tahu saya usaha tapi kok sosiolog kok gak nyambung 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 sebenarnya nyambung-nyambung aja gitu cuman harus ngerasain sendiri biar tahu apa yang nyambung gitu bagi saya iya sih enggak apa ya bukan tekanan kalau dikatakan oh sosiolog sebenarnya kalau S1 itu malas bagiku umum mau belajar apa aja apalagi yang misalnya sosial gitu ya itu tuh bisa masuk ke semuanya tergantung poinnya apa beda ini kan para pemirsa ini kan beragam lebih khusus yang mahasiswa ada yang mungkin orang tuanya juga melihat ini kebetulan punya putra yang mahasiswa ada orang tua yang kebetulan anaknya masih SMP SMA yang seperti pengalaman yang beda tetapi yang perlu saya pertanyakan adalah bagi mahasiswa dan semua orang tua tadi apakah hal ini tidak maksudnya apakah mereka bisa melakukan seperti Mbak Widda maksudnya kalau parlah mahasiswa ya Mbak Widda kan memang anak orang yang cukupan ya mungkin lah tapi kalau orang tua yang melihat nonton disini mereka bilang Mbak Widda kan memang tidak cukupan kalau anak saya kan orang yang biasa-biasa saja mungkinkah yang menonton ini bisa mengerjakan di dunia seperti Mbak Widda bisa pasti kenapa karena gini bukan masalah saya dilahirkan dari orang tua seperti apa tapi anak itu harus dibentuk karakternya ketika anak itu ingin sukses dia harus melewati masa-masa susah dulu enggak langsung lahir terus murus-murus jadi bos itu sama papa saya itu langsung no enggak boleh kamu kayak gitu kamu itu nanti enggak tahu karyawanmu gimana rasanya jadi saya jadi saya pas itu berajat dari bawah benar-benar dari bawah di hotel itu saya ya ke apa clean apa itu housekeeping housekeeping itu bagian bersih-bersih kamar saya ngikuti banget saya ganti surprise saya ngerti bersih-bersihnya kamar mandi itu gimana jadi benar-benar detail dari bawah dulu biar apa biar tahu yang di bawah kita itu kerjanya gini loh misalnya nanti kalau kita mau jadi atasannya kita tuh harus tahu misalnya kalau ada masalah apa-apa biar enggak dibodohi gitu loh istilahnya belajar itu tuh enggak mesti tentang pelajaran teori tapi juga minat saya dulu minat di model dulu saya SMP tuh malah model berkali-kali lomba model tapi kita ada tantangan lain yang nyelimpang banget perumahan hotel memang pas itu saya enggak terlalu tertarik tapi karena ya pemikiran yang banyak pertanyaan itu akhirnya saya berani berani untuk mencoba seenggaknya harus berani mencoba ada pikiran jelek bilangkan dulu harus harus berani nyoba dulu biar tahu biar ada pengalaman istilahnya itu pemirsa ya jadi Mbak Indra ini bukan karena diakhirkan oleh orang yang ketukupan tapi memang diberi kepercayaan sebelumnya ayahnya bilang bla 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 seperti yang disampaikan Mbak Indra tadi dan kalau misalkan tidak mampu menjalankan mungkin dunia developer dan perutelannya juga sudah mungkin golong tikar begitu Mbak Indra ya mungkin diberi motivasi bagaimana sambil sekolah sambil kuliah bisa mempunyai sebuah usaha yang bermasa depan harus yang pertama sih harus punya tujuan hidup ya tujuan hidupmu itu apa ketika kamu biasa-biasa aja nggak punya tujuan hidup ya jangan berharap ada perubahan besar di diri kamu tujuan hidup ini ketika bermanfaat juga bagi orang lain itu tuh akan bawa berkah berkah terus ke diri kamu sendiri plus orang di sampingmu jadi harus apa ya isinya harus punya tujuan hidup yang jelas dan harus benar-benar jangan setengah-setengah itu karena setengah-setengah itu nggak bakal ada hasilnya harus mempunyai tujuan hidup jangan setengah-setengah perbincangan kita sudah cukup lumayan lama Mbak Ida saya mohon diberi closing statement bahwa sambil sekolah di SD SMP SMA bahkan kuliah itu tetap bisa berjalan lancar meskipun Mbak Ida juga menjalankan usaha-usaha yang mulai dari luar bisa menjalankan jualan mobil jualan rumah jualan baju jualan pie perhotelan tolong kalau saya kesetengahnya sehingga bisa menutup acara ini Mbak Ida jangan malu untuk jadi marketing karena itu langkah awal buat kamu jadi sukses dan juga jangan lupa faktor Tuhan ya faktor ke Tuhan kita tuh selalu minta ke Tuhan apapun yang terbaik tapi belum tentu dikabulkan langsung terus aja meminta suatu saat entah dari doanya siapapun itu pasti dikabulkan terima kasih Mbak Ida tetap permohon kepada Tuhan itu adalah hal yang luar biasa untuk masa depan kita tetapi juga tidak boleh melupakan berkait dengan pintu pertama di dunia usaha itu adalah marketing terima kasih Mbak Ida atas semuanya sehingga insya Allah memotivasi menginspirasi bagi mahasiswa pelajar dan bahkan para orang tua yang mempunyai anak yang sedang studi sekali lagi terima kasih Mbak Ida sama-sama pemirsa itulah dialog saya dengan Mbak Ida semoga bermanfaat like subscribe comment and share sampai jumpa